Bukan hanya di Jakarta, masa buruh dan mahasiswa di Surabaya, Makassar, dan Palembang juga menggelar aksi berolak RUU Omnibus Law. Mereka menilai Omnibus Law tidak hanya merugikan kaum buruh, tapi juga masyarakat umum. Ratusan buruh melakukan konvoy kendaraan bermotor di kompleks industri rungkut siar Surabaya. Mereka mengajak buruh lain untuk berunjuk rasa, menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh. Sempat terjadi adu mulut antara buruh dengan salah satu perwakilan perusahaan yang menolak mengijinkan buruhnya ikut berunjuk rasa. Namun tidak berlangsung lama setelah perusahaan akhirnya mengalah dan mengijinkan perwakilan buruhnya mengikuti unjuk rasa. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan buruh dan mahasiswa Jawa Timur juga meneriakan yel-yel dan tuntutan terkait penolakan RUU Omnibus Law. Masa menutup, sebagian akses jalan protokol dari Sidoarjo menuju Surabaya hingga arus lalu lintas di jalur Sidoarjo-Surabaya lumpuh total. 1.200 personil anggota Polresta Sidoarjo dikerahkan untuk mengawal aksi. Kita kawal dengan sebaik-baiknya dan teman-teman serikat buruh secara keseluruhan itu menyuarakan haknya dengan tertib sesuai dengan yang kita sampaikan. Di Makassar, ratusan buruh menutup jalur Simpang 5 yang mengarah ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi masa mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski diminta memubarkan diri namun masa tetap bertahan dan menutup jalan. Dari Surabaya, Sidoarjo dan Makassar, kontributor ANews melaporkan.